Hai hampir 30 menit baru saya bisa menghubungi keluarga di sana melalui tetangga dan Alhamdulillah keluarga saya selamat semua namun sebagian besar rumah atau hampir 90% di daerah saya itu sudah tidak bisa ditempati termasuk rumah saya tapi yang terpenting keluarga selamat anak-anak saya selamat walaupun istri saya terluka karena tertimpa runtuhan bangunan dan keadaan sekarang kondisi apa namanya masyarakat atau warga di daerah saya membangun posku pengusian di lapangan setempat karena tidak ada yang apa namanya warga yang berani masuk rumah masih trauma bahkan karena istri tidak terlalu parah atau luka ringan jadi istri tadi pagi dijemput oleh orang tua saya ke Mataram karena 4 tinggal orang tua saya di Mataram yang di apa namanya dipercaya tempat yang sementara saya ini paling aman selain di apa namanya Lombok Tengah dan Lombok Timur saya mengetahuinya dari media sosial sambil bekerja begitu kan karena kita kebanyakan bekerja lewat media sosial juga terutama lewat WA untuk mendapatkan laporan yang real time di lapangan saya melihatnya di media sosial ada warning pemberitahuan tentang gempa di Lombok yang berkekuatan 7 skala Richter yang kemudian tidak lama setelah itu dikeluarkan warning tentang adanya apa namanya bencana tsunami yang namun tidak lama kemudian warning tersebut dicabut oleh BMKG itu langsung bisa menghubungi keluarga Mas pada saat setelah gempa itu lama berselang setelah 30 menit saya baru bisa menghubungi karena alat komunikasi ataupun HP yang digunakan oleh keluarga saya terjebak di dalam rumah saya mendapatkan berita langsung dari lokasi kejadian yaitu di kampung saya di desa saya itu melalui tetangga apa katanya ya semuanya hancur semuanya hampir sebagian besar rumah rata dengan tanah kemudian banyak korban luka-luka terutama ada belasan yang meninggal yang baru ter apa namanya teridentifikasi yang baru dikumpulkan dan sampai pada saat atau detik ini pun masih terjadi gempa-gempa susulan yang dalam skala kecil yang harus pertama saya lakukan itu memastikan bahwa keluarga disana selamat mendapatkan kabar itu saja kemudian yang kedua saya hanya bisa apa namanya berdoa pasrah atau juga karena takdir Allah saya berada di sini untuk menjalankan tugas dan takdir Allah pun yang apa namanya yang menjadikan atau yang mengadakan gempa di daerah saya jadi itu semuanya karena takdir Allah ya saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati